Paling nge-record ya. Silahkan dimulai ya. Mas Wajar, silahkan live YouTube-nya. Terima kasih. Silahkan diizinkan masuk, Mas Wajar, attendee-nya. Masih 0. Mohon maaf, ditunggu sebentar ya, Mbak. Ya. 3 menit. Wah, peserta pertama. Ya, silahkan. Selamat datang, Mas Nino, Pak Joseph. Wih, langsung banyak. Selamat datang, Bapak-Ibu sekalian. Teman-teman ngobrol. Mas Putra, terima kasih. Udah tergabung. Sudah 74. Mungkin kita mulai saja, Mas Bobi, yuk. Oke, baik. Baik, selamat sore teman ngobrol semua yang sudah datang. Terima kasih sudah hadir di acara ngobrol kita yang ke-8. Seperti biasa, hari ini saya, Amanda, ditemani oleh Mas Bobi. Saya, Bobi. Selamat sore. Sebagai host dan moderator. Dan segala macamnya sih. Kita yang pegang ya, Mas ya? Iya, Mbak. Kita pegangan ya, Mbak. Walaupun berjauhan ya, Mbak. Oke, semoga semua dalam keadaan sehat, tidak kurang sesuatu apa, walaupun kita di masa pandemi tetap semangat. Kita hari ini akan mulai dengan apa ya, yang seru apa nih, Mas Bobi? Yang seru kalau menurut saya ya, Mas Hari dulu lah, suruh ngomong. Itu dia. Hari ini sambutannya akan... Agak berbeda nih, Mbak. Agak berbeda. Usia muda semua, Mbak Amanda berapa? 24, saya 27, Mas Haryo 17, gitu kan. Orang-orang muda, gitu kan. Yang tua-tua kayak Mas Tera, kita kasih pensiung dulu, 1-2 minggu, gitu kan. Oke, ini adalah acara yang merupakan kerjasama antara komunitas penulis dan editor penerbit buku Kompas, didukung oleh penerbit buku Kompas, dan Kompas secara keseluruhan. Maka hari ini kita akan mendengarkan sepatah dua patah, katanya gak mau banyak-banyak, dari Mas Haryo Damerdono, Wakil Redaktur Pelaksana Kompas. Silakan Mas Haryo, atau Mas Ryo kita panggilnya. Kalau saya Om, karena dia masih lebih tua dari saya. Silakan Om. Ya, terima kasih. Om Bobi sama Mbak Amanda. Selamat siang, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, Mas, Mas, Mbak, Mbak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya diminta untuk mengantar diskusi pada hari ini. Jadi, ini adalah komunitas penulis buku Kompas, yang menjadi bagian dari keluarga besar Kompas. Kami yang terima kasih, teman-teman, masih bersama kami di dalam komunitas ini. Kemudian juga tujuan yang bersama untuk memajukan bangsa ini dengan berbagai keahlian dari teman-teman, mas-mas, bapak-bapak, ibu-ibu. Ada yang biasa menulis soal kedokteran, ada yang seperti Panino yang menulis soal teknologi, ke future, kemudian Mas Bobi misalnya yang ahli menulis soal biografi, kemudian ada teman-teman lainnya. Nah, kali ini kita spesial juga, apa namanya, tamu pada hari ini, Mbak Novar Yanti Yusuf. Saya pegang bukunya, selamat siang, Mbak. Saya sebenarnya sering melihat Panino Ryo dulu di DPR, saya dulu pernah jadi wartawan di DPR, tapi bidangnya beda paling, Mbak, jadi karena saya. Oh iya, bukan kesehatan. Betul, saya bidangnya biasanya yang bikin pusing, kayak politik di Komisi 3 dan 2. Jadi mungkin kita cuma ngeliatin Panino Ryo dari jauh aja, oh Panino Ryo lewat. Dan saya baru baca bukunya, luar biasa banget, Jelajah Jiwa Hapus Stigma, gitu. Jadi apa namanya, nih, saya lihat, saya baca hal-hal menarik yang mungkin luput dari perhatian kita, gitu. Jadi misalnya kayak, saya kebetulan tidak punya pengalaman ada orang di sekitar saya yang ingin bunuh diri, gitu, misalnya. Atau mungkin karena saya salah. Jadi bukannya saya nggak punya teman-teman atau saudara yang mau berdiri, tapi jangan-jangan saya kurang aware, atau misalnya kurang mendengar mereka. Ini kan inti yang Panino Ryo bilang, kan? Jadi kadang-kadang kita tidak mengenali aja orang-orang seperti itu. Saya juga setelah baca buku ini akhirnya juga merasa bersalah juga, apa saya kurang perhatian terhadap sekeliling, apa karena saya introvert. Jadi lebih banyak berdiam di dalam kamar atau ruang kerja untuk membaca, kurang mendengar orang lain, apa karena itu. Jadi kita nanti akan mendengar dari Panino Ryo, proses kerjanya bagaimana untuk masukkan buku ini. Tadi saya baca, luar biasa banget, ininya. Pengalamannya sama jalan hidupnya, ya. Dan di usia yang masih muda, meskipun tadi katanya mudaan Om Bobi, ya. Iya, loh. Tapi pengalamannya luar biasa banget. Jadi punya keahlian berbagai profesi dari, kalau saya kenal aja seorang anggota parlemen, tapi juga penulis, tapi juga dokter, ahli kejawaan, segala macem. Ketika kita misalnya ke Paris untuk nyari Emily, Mbak Norio mencari Hemingway, kan itu kan luar biasa banget. Beda banget dengan kita lah. Saya kembalikan saja ke Mas Bobi dengan Mbak Amanda, saya hanya mengantarkan saja, terima kasih untuk Bapak Ibu-Ibu yang, apa namanya, sudah bergabung di siang hari ini, gunakan kesempatan ini untuk menggali sebanyak mungkin pengalaman dari Mbak Nyuri yang luar biasa lah. Masih muda, tapi udah berprestasi. Terima kasih Om Bobi, Mbak Amanda, monggo silahkan saya kembalikan. Sama-sama, terima kasih. Tuh kan tadi awalnya Mbak Amanda, Mas Aryo itu cuma mau satu-dua kalimat. Saya bilang nggak bisa, satu-dua kalimat. Satu halaman ternyata. Satu-halaman, eh nggak boleh lah satu-dua kalimat gitu. Oke, mungkin Mas Bobi perlu memberi penjelasan singkat mengenai komunitas kita. Siapa tahu ada peserta baru, teman-teman yang mau bergabung ya, yang belum tahu tentang komunitas kita. Silahkan Mas Bobi. Baik, terima kasih Mbak Amanda. Selamat sore, teman-teman semua, rekan-rekan, Bapak Ibu, dimanapun di seluruh jagad, terima kasih atas kehadiran bersama kami. Nah, memang tadi disampaikan oleh Mbak Amanda bahwa acara ini diadakan oleh komunitas penulis dan editor Penerbit Buhu Kompas bersama Penerbit Buhu Kompas. Jadi, komunitas kami berdiri tahun 2015 sebagai gabungan para penulis-penulis yang ada di Penerbit Buhu Kompas. Awalnya kami kerap mengadakan diskusi, pertemuan, yang namanya kami sebut Kamisan di saat sebelum pandemi ini terjadi. Kemudian itu memang hanya intereng, gitu kan, antara kami, meskipun demikian, kami mengundang penulis-penulis ataupun orang-orang yang berminat. Acaranya model seperti ini, kita diskusi, ngobrol-ngobrol. Bedanya kalau waktu acara Kamisan, kami ada acara makan-makan, begitu kan ngemil bersama. Nah, ketika pandemi terjadi, akhirnya kami tidak ingin hanya mengenang acara Kamisan, tapi kami juga berpikir, kita perlu juga untuk membangun silaturahmi di antara anggota komunitas dengan mengadakan acara ngobrol. Setelah ditimbang-timbang, diukur-ukur, dan dilihat-lihat, kok sayang kalau hanya untuk anggota komunitas kami. Lalu kita coba luncurkan acara ini untuk siapapun yang berminat di dalam tulis-penulis. Kita coba belajar dari para penulis-penulis yang tergabung di dalam komunitas kami. Ini acara yang kedelapan, dan bermacam-macam penulis yang sudah pernah hadir, yang dari Pak Cepi, Ahli Kedirgantaraan, Pak Asfi, Sejarawan, Margareta Astaman. Kalau saya sih menurutnya tukang manggis, Mbak. Kemudian Om Matres, yang penulis segala hal, begitu kan. Kemudian ada Sejarawan juga Ravan Doli, kemudian ada Hendry Snaini, ini yang kedelapan. Oh, yang terakhir adalah Mas Trias Kuncah Yono. Pakarnya Timur Tengah. Pakarnya Timur Tengah. Nah, kali ini kita menghadirkan penulis yang agak berbeda. Nanti kita akan coba mendalami, seperti dikatakan Mas Haryo. Tapi kita berbicaranya bukan tentang masalah ini ya, kejiwaan secara khususnya, tapi bagaimana. Kalau Anda mau nanya tentang proses kreatifnya, kalau mau nanya konsultasi langsung aja dengan Mbak Nori, Beda jamnya itu ya. Iya, beda jamnya. Nanti kalau mau daftar ke Mbak Norio bisa lewat saya, karena ada tarifnya. Nah, bagaimana kalau Anda ingin menjadi anggota komunitas, syaratnya sangat mudah. Yaitu menerbitkan buku, dipenerbit buku kompas. Begitu kan ya Mbak? Betul sekali. Baik, silakan Mbak Amanda kita lanjutkan. Terima kasih Mas Bobi. Jadi ini memang dari kita dan untuk kita, awalnya Mas Bobi ini juga penulis di PBK, spesialis biografi. Jadi kalau ada yang mau menuliskan biografinya, bisa hubungi Mas Bobi. Nah, kalau ada yang mau jalan-jalan, mau karya jalan-jalan, pergi jalan-jalan, mau ditulis, ajak Mbak Amanda. Dia penulis traveling. Ini Mbak Amanda ini bukunya baru terbit loh. Yang kedua ya Mbak Amanda? Yang kedua, tapi belum boleh dipromosiin. Oh, saya tarik. Karena belum ada di toko buku katanya. Oke, baik. Baik, ini kita mau bertanya dulu, kita sebarkan pooling dulu seperti biasa. Teman ngobrol saat ini ada di daerah manakah? Jawa Tengah, Jawa Timur, DKI, Bandung. Silakan Mas Fajar, poolingnya. Kami perlu Anda mengisi angket ini agar kita juga paham sebarannya dan sejauh mana sih manfaat dari acara ini, mungkin juga dari sisi lokasi, dan sebagainya. Silakan ibu-ibu, bapak-bapak, teman-teman melihat dan mengisi pooling yang sudah kami siapkan. Ngobrol selalu ada dua penanya tamu ya, Mas Bobi ya. Oh iya, penanya tamu. Jadi selalu kita minta dari teman-teman di mahasiswa dan siswa SMA, karena kita kepinginnya ada penulis muda di antara kita yang muncul dari acara ngobrol ini. Gitu ya, Mas Bobi? Ya, kita berharap bahwa dengan kehadiran penulis-penulis hebat ini bisa memberikan inspirasi bagi para orang-orang muda untuk menulis. Nah, kebetulan orang-orang yang kita tampilkan dan resumber yang kita tampilkan bukan orang-orang pelit kok, Mbak. Jadi mereka berkenan untuk membagikan segala ilmu. Nah, kali ini penanya tamunya adalah Mbak Maulid Dita Salsabila, mahasiswa dari Universitas Airlangga, Fakultas Psikologi ya, Mbak ya? Kemudian ada Putra Hidayat ya, kalau nggak salah pakai Hidayat nggak nih? Mas Putra. Putra dari SMA Kolisokanisius, Jakarta. Udah gabung belum sih, Putra? Udah, itu udah. Sebelumnya, sambil teman ngobrol mengisi pooling, mungkin kita tampilkan dulu ya siapa sih pembicara kita hari ini. Walaupun wajahnya mungkin sudah dikenal tadi di DPR lah, di mana lah gitu. Pokoknya kita lihat dulu ini. Mas Fajar, silahkan. Hi, my name is Novariyanti Yusuf from the Republic of Indonesia. I'm the national finalist for the prize. Let me introduce you a little bit about myself. I'm a psychiatrist, an author, a former member of parliament of the House of Representatives of the Republic of Indonesia. I initiated the Mental Health Bill and then the bill was passed into law in 2014 with the support of the parliament. I received a diploma in mental health implementation research from the Harvard Medical School, Department of Global Health and Social Medicine in spring 2015. The invitation itself to become visiting scientist or research scholar was to recognize my work as member of parliament. After I retired from politics for good, I continue my practice as a psychiatrist and deal mostly with teenagers having suicidal ideation. This is in line with my PhD research. In a sample of 910 students at accredited age general high schools and vocational high schools in Jakarta, utilizing the instrument that I produce, students with high risk factor for suicidal ideation are 13.8%. My PhD research is also part of my research consultancy work for the WHO Indonesia, which I developed into a report for WHO Indonesia and Ministry of Health on February 2019. In Indonesia, I believe adolescents are our biggest concerns for suicide prevention, other than, of course, to eradicate change. Since 2011, I have launched an initiative called Mobile Mental Health Services to visit high schools throughout Jakarta and also parts of East Java. I work closely with another female researcher. Ever since NOVA produced the instrument to detect risk of suicide among adolescents, we have received requests from other institutions in Indonesia, particularly in Indonesia and research institutions, to utilize NOVA's instrument. It shows a high demand in detecting risk factors of suicide among adolescents. As head of Jakarta Psychiatric Association and Secretary General of the Asia Federation of Psychiatric Associations, I have officially visited mental health facilities in Cambodia, Thailand, and Singapore. but in the spirit of caring and sharing community, we can learn and share from one another. The New York Times profiled my work in the Saturday profile on October 22, 2016. The online profile was entitled Fighting for Indonesia's Mentally Ill and Counting Toilets as Progress, while the paper version was entitled Freeing Mentally Ill of Stigma and Change. I developed an early detection instrument on suicidal ideation risk factors among adolescents. This preventive effort is in line with SDG's target 3.4 to reduce by one-third premature mortality. And I believe the young generations will shape the future of Indonesia and the world. I'm Nova Rianti-Yusuf for the ASEAN-US Science Prize for Women. Thank you. Thank you. Baik. Oke. Terima kasih itu videonya. Tapi kayaknya profilnya Dr. Noryu belum kelihatan di sini ya. Iya. Saya bacain sambil kita tampilin PowerPoint-nya deh Mbak ya. Silahkan Mas Fajar, Mbak Vivi. Mas Fajar, Mbak Vivi. Oke. Ini saya bisa ini atau Saya yang ini jalanin ya? Enggak. Dari sana. Oke. Baik. Mbak Nova Rianti-Yusuf atau Mbak Noryu itu gelarnya bisa Anda lihat cukup panjang kali lebar seorang menunjukkan keahlian dia. Oke. Next. Dia Mbak Nova Rianti-Yusuf ini biasa dipanggil Mbak Noryu. Dia lahir di Palu. 27 November 1977. Biasanya itu kalau perempuan itu paling malu kalau di tahunnya. Nah ini Mbak Noryu tidak malu ya? Panggung. Panggung ya Mbak. Nah ini orang tuanya. Oh gitu. Orang tuanya Pak Yusuf dan ibunya Bu Marsi Swawati. Mbak Noryu ini memiliki pendidikan. Next. Di Jakarta pada umumnya. terakhir di SMA Tarakanita dan S1 Kedokteran diambil di Universitas Trisakti. Oh ya betul ya Mbak Ya. S2 di UI dan S3-nya di FKM UI. Selain itu Next. Mbak Noryu juga mempelajari masalah lebih lanjut tentang masalah mental dan tentang kreatif writing. Bakat Mbak Noryu Next menulis itu sudah terpupuk sejak masih cukup muda dari kakeknya Pak Surajadi seorang wartawan antara dan seorang sastrawan Malioboro. Nah mengapa dia bisa tertarik juga karena selain kakeknya itu seorang sastrawan dan wartawan sejak kecil Mbak Noryu dibacakan khususnya Panji Koming yang ada di Kompas. Maka ketika SD minat dia menulis itu mulai muncul. Next. Nah ketika SMP dia mulai menulis cerpen-cerpen berbahasa Inggris mengikuti lomba penulisan. Nah di SMA dia lebih berkembang menjadi editor sekaligus reporter majalah dari SMA Tarakanita Pulau Raya Jakarta. Lalu di waktu ketika dia kuliah di Trisakti Mbak Noryu mendirikan bersama rekan-rekannya komunikasi medikal Trisakti dan sebagai pendiri juga menjadi pemimpin redaksi. Next. Pekerjaan Mbak Noryu ini sekarang sebagai psikiater di Ciputra Medical Center kemudian juga 2018-2019 anggota komisi 9 DPR dan 2016-2018 dia psikiater Kepala Medical Health Checkup di dulu namanya Rumah Sakit Jiwa Grogol sekarang Rumah Sakit Jiwa Dr. Suharto. Nah pekerjaan Mbak Noryu sejak 2015 sebagai pendeliti kemudian tadi anggota DPR organisasi yang next organisasi yang diikuti bisa Anda lihat buku-bukunya buku-bukunya sudah cukup banyak yang terbit yang terbaru adalah Jelajah Jiwa Hapus Stigma Autopsi Psikologis Bunuh Diri Dua Pelukis di Jogja ini yang juga tadi sudah ditunjukkan oleh Mas Hario yang lain buku-buku tentang Esai kumpulan Esai dan juga adaptasi dari skenario film ini cukup berbeda dengan saya atau dan Mbak Amanda yang mengambil spesialisasi Mbak Noryu ini selain penulis fiksi juga penulis non-fiksi lengkap ini ya Mas lengkap lengkap begitu saya membacakan biografi sedikit tentang Mbak Noryu secara singkat supaya kita punya kesempatan nanya-nanya lebih panjang Mbak Amanda kalau saya bacain bahaya waktu nanya putra dan salsabila habis juga teman-teman yang lain habis oh ini rekor-rekornya ya penghargaan yang diterima oleh Mbak Noryu ya cukup banyak nah ini juga penghargaan yang beliau iya banyak sekali lengkap Dr. Noryu ini hebat foto ini yang tengah Mbak Noryu bukan yang kanan ya kalau kanan itu Mas Nino Loksono ini rektor UMN yang akan yang akan titik-titik nanti kita kasih tau Mbak ya oke betul kemudian yang sebelah kiri Mbak Imelda Bakhtiar dia editornya Mbak Noryu di dalam buku yang terakhir yang tadi kita tunjukkan Jelajah Jiwa Hapus Stigma oke gak usah panjang-panjang saya ini Mbak udah panjang itu ayo kita kita mulai tanya aja penanyanya udah pada mulai masuk silahkan Bapak Ibu peserta ngobrol yang teman ngobrol yang mau bertanya silahkan menuliskan di Q&A jangan di cek oh jangan ya di Q&A jadi kita bisa lihat ininya oke kita sapa dulu Dr. Noryu apa kabar hai dok gimana kabarnya dok sehat kan sehat Alhamdulillah sehat itu sehat itu secara general aja yang detailnya gak usah tahu ini susah nih kalau ngomong sama psikiater gini ditanya detailnya loh kesehatannya loh oke Mbak Noryu sebelum kita mulai mungkin kita cek tadi poolnya sudah ada dimana pesertanya jadi biar Mbak Noryu tahu ini penanyanya dari mana aja nanti silahkan Mas Fajar ada dimana saja ini peserta kita hari ini total yang sudah masuk 102 103 ya yang sudah ikut tinggal kita tahu Jakarta 19 orang atau 20% Banten 13 orang atau 13% Jawa Barat 23 orang 24% ada dari Jawa Tengah 6 orang 6% Yogyakarta 3 orang 3% Jawa Timur 14 orang 14% ini kayaknya teman-temannya Salsa luar Pulau Jawa 15 orang 15% dan ada dari luar Indonesia Mbak Noryu ada 4 orang 4 orang dari jumlah yang banyak ya banyak ya Depok jangan-jangan Depok atau Bogor tetangganya Salsa tadi iya dari 103 data yang data statistik yang tercatat oleh Mas Fajar ini Mbak Noryu yang akan ikut dengan acara kita baik saya mulai dulu dengan Mbak Noryu saya mau komentar satu aja sebagai dulu mahasiswa psikologi saya jadi pengen kuliah lagi begitu baca bukunya dokter Noryu dulu kayaknya kebanyakan tidur di kelas pas gak berhasil menangkap ilmu yang sama kayaknya oke selamat untuk bukunya dan kayaknya kalau bukan pandemi mungkin apa namanya kita masih bisa ketemu langsung untuk bedah buku dok ya saya panggil dok soalnya ternyata masih lebih muda daripada saya jadi langsung aja kita panggil doknya gitu ya boleh boleh oke oke sekarang mungkin kita mulai ke penanya tamu kali ya Mas Bobi ya iya penanya tamu dulu lah kita kan coba memberikan yang kesempatan yang muda-muda untuk menggali lebih jauh tentang bagaimana sih proses kreatif menulisnya Mbak Noryu nanti sisa-sisanya kita aja lah oke siapa dulu nih ini ada siapa nih putra dulu ya putra oke mana putra putra ini siswa apakah sudah terdengar sudah sudah putra silahkan oke baik perkenalkan nama saya adalah Aswan Datu Putra Indra Jau saya seorang siswa kelas 12 SMA dari jurusan IPA dan sebagai seorang anak IPA yang memiliki ketertarikan dalam dunia menulis saya sungguh terkesan dengan segala prestasi dokter Novariyanti Yusuf ya terutama pada tahun lalu dengan prestasi sebagai finalis ASEAN US Prize US Science Prize for Women dan tentunya sebelum mencapai titik itu ada point start dimana Mbak Noryu itu memulai langkah pertama dalam dunia jurnalistik atau dunia penulisan ini dan yang saya ingin tanyakan adalah bagi kami anak-anak muda yang ingin memulai karir dalam menulis apakah langkah pertama yang tepat bagi kami khususnya bagi kami anak sekolahan yang ingin membuat karya-karya yang ingin dipublikasikan itu saja seperti ya dari saya Mbak Noryu nanti jangan lupa ya sebelum menjawab pertanyaan Putra nanti selain Putra dengan Salsa penanya-penanya yang menurut Mbak Noryu bagus pertanyaannya bagus dicatat dipilih yang tiga terbaik kami akan kasih hadiah begitu Putra sama Salsa nggak usah itu udah pasti dikasih silahkan menjawab pertanyaan Putra Mbak Noryu Putra terima kasih sudah bergabung dan juga untuk pertanyaannya saya itu sama Keputra juga dulu itu saya fisika ya A1 ya waktu di SMA Tarakanita cuma Tarakanita lebih banyak gaulnya mau PL nih bukan makan siu jodohnya bukan gaul jodohnya lah gitu kan kejauhan ya biasanya CC kan sama sanur ya kan oke kalau menulis itu memang minatnya sih dari membaca dulu ya kan terprovokasi lah istilahnya oleh kakek tadi kan yang mana membacakan saya bacanya Tintin dan lain-lain sebagainya tapi tetap dibacain Panji Koming gitu ya oleh kakek saya jadi supaya kultur Indonesia itu tetap terinternalisasi lah ke saya gitu jangan yang baca yang hanya karya-karya dari luar negeri saja nah terus dari situ akhirnya sebenarnya SMA 2 SD lebih banyak nulis diary ya cuma udah ga tau pada kemana semua gitu nah kemudian SMP baru mulai kompetisi-kompetisi tapi itu masih internal sekolah Putra hanya misalnya nulis opini di sekolah jaman-jaman itu kan belum ada kebebasan berekspresi paling hanya bisa nulis opini untuk lomba-lomba antar sekolah gitu cerita pendek ya puisi opini jadi non-fiksi dan fiksi itu sudah ini ya kemudian dulu kan terbatas sekali yang bisa kita tonton sekarang memang udah ada istilahnya teman saya paradox of plenty jadi memang sudah terlalu banyak sekali informasi yang kita terima panca indera kita terus terstimulasi begitu ya kalau dulu kan tidak gitu justru disitu saya merasa ada keinginan untuk mencari inspirasi untuk membayangkan seperti apa jadi cuma hanya bisa nonton di TV belum ada Youtube dan lain sebagainya lihat di TV mendengar suatu kota misalnya waktu itu saya pernah mendengar tentang Acapulco saya bayangkan saya lihat di TV cuma di TV aja misalnya akhirnya saya bayangkan bagaimana kalau saya menulis cerpen bersetting di Acapulco itu terus saya mendengar lagi tentang Jamaica akhirnya saya nulis lagi dengan menggunakan bahasa Inggris waktu itu karena menulis hanya untuk sendiri masih pakai pensil masih pakai pensil aja gitu di kertas di buku tulis notebook jaman sekolah dulu akhirnya dibaca oleh teman-teman dan disitu saya merasa oh kok teman-teman suka ya tapi walaupun waktu itu teman-teman sempat bilang Nova ini untuk anak SMP tulisannya adult sekali katanya dewasa banget saya bilang yaudahlah kalau anak cowok saya ngeliatin teman-teman cowok kalau kamu cuma bisa menghayal aja kalau saya saya tulis nah itu itu akhirnya tersebar di fotokopi di antara teman-teman tapi tidak pernah kemana-mana karya itu SMA akhirnya ikut menjadi editor di Star Pura dulu ya namanya Suratara Kanita Pulau Raya jadi reporter bahasa Inggris jadi kelilingan tuh kalau ada nyanyi-nyanyi luar negeri datang saya tuh yang keliling-keliling kesempatan bisa gak ikut kelas gitu kan keliling-keliling melancara menuliskan lain sebagainya nah sebenarnya saya tidak mau kuliah yang lain saya hanya mau ngambil kreatif writing waktu itu tapi itu jaman udah baru ya jadi orang tua saya masih menganggap kamu mau jadi penulis gitu jadi langsung pertanyaannya begitu saya jadi bingung ini pertanyaan gak perlu dijawab kayaknya saya paham kenapa saya ditanya begitu gak kaya gitu ya kali ya dia gak pernah bisa kaya gitu ya bapak saya dulu terus jadi bank BNI kulis yaudah pertanyaan itu tidak perlu saya jawab gitu ya jadi akhirnya waktu itu saya mau ambil kreatif writing atau jurnalistik waktu itu tapi tidak boleh nah jadi teman-teman tuh anak-anak tarakan itu udah tebaran kemana-mana tuh ada yang ke Amerika ke Australia ke Eropa gitu ya dengan jurusannya yang sangat menarik saya bingung mau ngapain saya ya kuliah kreatif writing gak boleh tapi sekolahnya emang udah terlanjur juga fisika akhirnya saya mencualang aja diri sendiri saya bilang yaudah lah coba aja yang kayaknya gak mungkin saya bisa kuliah ke dokteran akhirnya saya jadi saya udah lah kayaknya daripada saya depresi atau apa yaudah lah saya mencualang diri saya sendiri sambil waktu kuliah tetap membuat pendirikan itu media ya komet komet media di sana jadi artinya tetap tersalurkan untuk saya sebagai aspiring writer yang belum menjadi begitu ya belum bisa menerbitkan atau apa nah itu waktu SMA saya itu kerjanya nulis review film ke Jakarta Post dulu tuh udah keren banget Jakarta Post di terima gak tuh Mbak waktu SMA di Jakarta Post enggak lah gak diterima tapi ditulisin surat SMA itu sama editornya dia bilang tulisan kamu bagus tapi kamu perlu sedikit dipoles kamu ikut training aja di Jakarta Post itu udah seneng banget disuratin gitu ya betul jadi meskipun gak diterima tetapi dijawab dan itu malah membuat Mbak Nurio terpacu ya iya itu kan terbatas sekali kan media media di Jakarta Post tuh jaman SMA udah keren banget dia bales dia bilang kamu ada bakat bagus gini cuma hanya perlu diarahkan aja gini-gini kamu ikut training aja cuma problemnya kayak karena saya anak fisika dulu juga ikut softball ikut ngurusin majalah kampus malah gak sempet majalah SMA jadi gak sempet ikut training di Jakarta Post itu tapi ya seperti itu sih prosesnya menulis dan menulis dan kalaupun kamu nanti kuliahnya misalnya majernya yang berhubungan dengan menulisnya tetap jangan dilupakan oh yang hebat itu menulis dari kamar jaga malam ya dok ya iya ya biasanya kalau lagi nunggu pasien kan kita di ruang jaga ruang jaganya kan mengenaskan biasanya mengenaskan yaudahlah biasanya kan oh existential apa istilahnya ya existential writer ya nah oke jadi waktu saya setelah mau kelar jadi dokter ibu saya mengingatkan kamu bukannya dulu mau jadi penulis yaudah deh kamu udah hampir tamat boleh nulis akhirnya ibu saya yang menulis terus akhirnya saya menulis dan itu akhirnya indie dulu independen jadi tidak langsung dituliskan oleh grand media pustaka utama waktu itu jadi indie dulu bermasalah dulu dengan distributor gitu ya uangnya gak dikasih pokoknya ribet banget lah waktu itu saya bilang aduh ilah begini amat gitu ya amat mau bayar percetakan bukunya laku 5 ribu eksemplar 1 bulan habis keren tahun 2003 tahun 2003 tapi ya itu tadi gak bisa apa uangnya gak bisa saya ambil tuh di distributor jadi dia bandel saya kan bingung akhirnya dipermasalahkan baru deh mulai dibayar terus akhirnya masuk koran waktu itu koran tempo kalau gak salah koran tempo menyebutkan saya ada kesulitan ini-ini inilah penulis-penulis baru gitu kan itu kan lagi eranya penulis perempuan ya tiba-tiba ditelepon lah ke gram media yaudah deh edisi keduanya cetakan keduanya kita yang terbitin aja oh jadi begitu ceritanya jadi Putra jangan patah semangat ya lewat mana pun jalannya kalau senang menulis terus aja nulis gitu Putra ya apalagi Putra ini kan masih SMA ya masih punya kesempatan ya baik kayak tadi tuh Mbak Norio saya manggilnya Mbak karena saya belum pernah counseling ya dokter ya jadi Mbak nah tadi Putra beberapa poin kan bisa Putra tangkep kan yang paling utama menurut saya yang paling penting mengalami beberapa kegagalan jangan pernah putus asa banyak orang banyak penulis-penulis itu yang mencoba kirim ke media-media cetak apalagi mereka udah mencoba ke kompas berulang kali ditolak sama Om Hario ini ada orangnya kan kebetulan saya kan gak ngomongin di belakang kan nah ditolak oleh Om Hario jadi putus asa jangan coba dan coba terus sampai dibosong aja sampai dibosong kali aja akhirnya udah daripada gue dikirimin dulu gue pasang aja gitu kan tapi ada yang satu hal nih ini bagian yang sebenarnya saya tidak suka untuk menceritakan tapi ini pernah saya ceritakan waktu awal-awal saya menerbitkan jadi waktu itu mungkin kalau mengikuti kisah-kisahnya penulis eksistensial gitu ya si siapa pernah hampir ditembak mati si siapa Viktor Frankl misalnya di kamp konsentrasi Nazi gitu ya nah jadi artinya ada kepedihan gitu nah kalau saya memang yang akhirnya nge-push sampai benar-benar saya bisa totalitas menyelesaikan satu novel itu tahun 2002 itu adalah waktu itu saya baru kehilangan bapak saya terus kakak saya berturut-turut jadi dua tahun berturut-turut gitu nah itu entah kenapa malah menjadi energi begitu menjadi energi ya kayak keserupan aja gimana sih Mas Bobi ya kalau lagi muris yang gak mau berhenti terus-menerus terus-menerus dan saya lagi gejala tipes waktu itu gila-gila ya ternyata dibalik ada perjuangan yang luar biasa ya 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 jadi memang coba deh dibaca aja itu penulis-penulis eksistensial gitu ya itu memang mereka melampaui fase-fase yang sangat tidak enak pasti sulit pasti ya mbak ya oke iya baik-baik itu mau salsa udah ngangguk-ngangguk kayaknya dia langsung mengaitkan udah gak sabar terakhir gitu kan terakhir saya diajarin apa gitu ya tentang kondisi kejiwaan kita kasih ke salsa gimana Mas Putra Mas Putra ditahan dulu ya pertanyaannya nanti kita serahkan salsa baru peserta pada umumnya mbak ya silahkan silahkan salsa terima kasih Bu Amanda dan Pak Bobby terima kasih juga atas kesempatannya sudah bisa diberikan jatuhnya kayak saya bersyukur banget gitu dengan kesempatan ini bisa berbincara dan ngobrol bareng terutama sama dokter Noryu yang sangat inspirational banget karena saya jujur sangat terinspirasi dengan peran dokter membangun awareness terkait kesehatan mental dan dengan prestasinya dan sehingga sampai di buku yang terakhir juga ini terkait menghapus stigma ini seperti yang kita tahu mungkin stigma terkait kesehatan mental di Indonesia ini sangat sangat besar dan mungkin edukasi dan terkait apa yang dipahami teman-teman atau masyarakat di luar sana terkait kesehatan mental ini sangat minim seperti itu dan saya mungkin lebih banyak nanya ke sisi kesehatan mentalnya juga mungkin kalau misalnya ada tempat lain senang banget kalau misalnya bisa berbicara lebih banyak lagi sama dokter Noryu dan mungkin melihat perjalanan dokter gitu untuk membawa isu ini pasti kan enggak kayak sekarang mungkin semua orang sekarang udah mungkin karena ada sosial media udah oh tau sekarang depresi tau sekarang stress tau kesehatan mental kayak gini tapi mungkin dulu itu tidak seperti itu dan mengangkat tema isu yang cukup mungkin cukup sensitif juga dan kemudian orang-orang belum memiliki pemahaman yang baik terhadap hal itu dan itu kan pasti membuat suatu challenge menghadirkan suatu challenge sendiri untuk menuliskan itu ke dalam sebuah buku dan mungkin mungkin ada kekhawatiran apakah akan diterima atau mungkin akan menimbulkan kontroversi atau mungkin hal yang lain tapi di satu sisi mungkin dengan niat untuk mengedukasi dan juga untuk jadi ini yang ditanyakan tantangannya dokter Noryu sendiri gitu ya tantangannya dari awal oke silahkan dok oke kalau bicara tantangan tentang tema ya mungkin bisa juga secara tematis ya ini dilihat ya pertanyaannya sebenarnya kalau menulis fiksi lebih enak kalau pakai tema yang agak-agak psikologis pasti dianalisis lagi saya psikiater ya jadi sekarang kalau menulis susah banget takut dibaca teman jadi kadang-kadang wah ini lucu pasti teman psikiater baca dianalisis deh gue itu itu sekarang jadi kendala saya dalam menulis fiksi tapi saya tetap terobsesi nih saya harus menulis fiksi lagi udah terlalu lama terakhir skenario film soalnya saya nulis fiksi dengan Raku Prianto waktu itu nah Raku Prianto itu juga mintanya film bertema psikologis gitu jadi dia waktu itu ingin menceritakan saya gak tau ya udah pernah nonton atau belum Merah itu cinta yang main si Marsha Timothy di Gary Iskak jadi disitu ceritanya ada dua orang ada sepasang mereka akan mau pertunangan laki-laki dan perempuan ternyata ada kecelakaan dan si laki-laki meninggal kemudian setelah laki-laki itu meninggal ternyata datanglah seorang laki-laki lain ke situ ternyata si laki-laki ini sebenarnya adalah bisexual gitu jadi dia sebenarnya punya pasangan jadi bayangkan saya harus menulis itu dan membayangkan sebagai oke saya harus berantem nih antara perempuan yang merasa oh ada temannya mantan apa tunangan saya yang baru meninggal padahal mereka berdua sebenarnya sedang berseteru ingin tau si cowok ini yang udah meninggal lebih cinta saya apa cinta dia gitu jadi saya harus berantem sebagai laki-laki sebagai perempuan gitu kan waktu menuliskan itu gitu waktu menuliskan film itu dan lumayan waktu itu dia banyak mendapatkan nominasi biala citra waktu itu kan kemudian itu itu kalau menuliskan tema psikologi gitu ya di dalam karya fiksi nah tapi kalau dalam menuliskan non-fiksi yang bertema kesehatan jiwa itu sebenarnya saya selalu punya maksud dan tujuan tertentu misalnya gini menuliskan opini-opini secara berseri di koran waktu saya pas menjadi anggota DPR waktu saya pas menjadi anggota DPR selalu saya melihat berbagai masalah dengan kacamata kesehatan jiwa atau psikologi masa gitu nah dari situ sebenarnya tujuan saya adalah saya ingin menerbitkan gitu ya buku kumpulan SAI saya terbitkan waktu itu pas hari kesehatan jiwa sedunia dan di situ orang-orang stakeholder jadi bisa melihat kesehatan jiwa dari perspektif yang lebih luas gitu jadi artinya ada tujuan ada tujuan gitu waktu itu makanya bukunya judulnya atas nama jiwa kumpulannya saya nah waktu saya lagi sekolah spesialis kalau itu lain kalau itu usia saya masih 20-an belum 30 nah itu ada libido jangki yang saya tulis kumpulan SAI-nya itu waktu itu saya Wilmar Wittwar sama Seno Gumira Ajidharma menulis untuk Jakarta City Life Magazine waktu itu baru ada Starbucks kan dan majalah itu selalu ada di Starbucks itu nah ini yang menulis kita bertiga waktu itu jadi sebelum saya sempat Ayu Utami yang menulis nah kalau di situ memang eksplorasi masih pergulatan mungkin waktu itu perempuan muncul sebagai penulis ada kesempatan kebebasan berekspresi tentunya akhirnya pemikiran saya juga banyak yang sifatnya lebih eksperimental artinya perempuan lebih dibebaskan untuk berandai-andai tentang eksistensinya di dunia inilah waktu itu jadi saya merasa ada proses saya sebagai individu dengan cara pandang saya terhadap segala sesuatu hal di sekitar saya dan ini selalu mendapat inspirasinya macam-macam Mbak Manda sama Mas Bobi kalau lagi di Indonesia pas lagi usia sebelum 30 itu saya lagi mau berangkat sekolah spesialis ke FKUI waktu itu ada 3 in 1 banyak joki misalnya misalnya ini contoh inspirasi ada joki di pinggir jalan saya lihat agak antik jokinya pakai kos kaki sedengkul pakai rok terus begitu masuk benerlah dia semerbak pas masuk cuma berdua amat nggak apa-apa daripada tanpa polisi dari situ itu bisa menjadi inspirasi penulisan hal-hal yang kayak gitu hanya dengan saya wah pasien ini mestinya langsung saya bawa aja ke bangsa karena kalau di RSCM kita nyebutin bangsa waktu itu bangsa untuk rawat cuma karena pengalaman itu akhirnya ini jadi menginspirasi muncul tulisan artikel dengan melihat itu sebagai fenomena kehidupan urban kita waktu itu yang lucu lah ya ada regulasi tapi disini ada jokinya itu kan saya ingin kritis tapi dengan ada aspek sedikit lucunya dalam halaman saya melihat ada joki yang ternyata sebenarnya menurut saya tidak sepenuhnya full lah ada sedikit gak kuah mungkin tadi yang mau disampaikan Saksa lebih gini dok apakah menulis hal-hal seperti itu itu tidak membebani sebagai seorang pribadi dokter Norio atau mungkin justru sebagai rilisnya gitu dari segala macam tekanan yang dihadapi kira-kira gitu kalau saya nak punya dari Saksa Mbak Mandani nuduh bahwa Mbak Norio mengalami tekanan begitu dia kan bisikater gak mungkin tertekan hidupnya gitu ya coba dok dijelasin dok bahwa psikiater apakah gak mungkin tertekan gimana dok jangan sampai dikelubutin anak psikologi ya jadi kan tadi pertema-tema itu berdasarkan umur ya 20 sampai 30 nah udah sekarang masuk dalam yang non-fiksinya maksudnya non-fiksi ilmiah tapi bukan artikel nah ini kan penelitian sebenarnya jelajah jiwa akustigma ini ini kan ada ada dua ya jadi ada disertasi saya ada ada tesis jelajah jiwa ini berdasarkan tesis jadi waktu itu sebenarnya tahun 2000 berapa ya 2007 kemudian saya dalam suatu kelas di FKUI itu dijelaskan tentang psikodinamika dan bahwa penulis rentan bunuh diri ini komunitas penulis lagi ya terus penulis rentan bunuh diri dan saya merasa saya waktu itu masih banyak penulis dari si ibu akhirnya saya berpikir ah oke deh kalau gitu saya mau membuat tesis yang saya berminat yang ada jangan sampai itu kita membuat penelitian skripsi atau apa itu hanya untuk yang penting lulus itu salah banget itu adalah sebenarnya penghayatan karena penghayatan kita gitu nah kemudian saya pikir oke saya penulis penulis seniman rentan bunuh diri yaudah kalau gitu kita teliti aja bunuh dirinya ya ternyata itu sulit sekali untuk dicari data sampai sekarang kita belum punya data registri nasional untuk bunuh diri akhirnya saya hanya bisa studi kasus saya diskusi dengan Taufik Razen waktu itu Taufik Razen masih punya galeri kan yang diveteran itu terus dia bilang ya Nova ada dua orang penulis pelukis tapi penulis di Indonesia yang bunuh diri oh iya siapa gitu terus dikasih tau mereka ada di Jogja begini-begini saya dilihatin lukisan-lukisannya mereka di galerinya wah luar biasa sekali lukisannya gitu ya sekarang udah udah dijual miliard itu Mas Bobby salah satu dari mereka oh ya udah gak tau lah udah lepas beberapa tangan gitu nah terus akhirnya dari situ berangkat dan itu memang ada tekanan lah tekanan dalam arti ini orang sudah meninggal dua dan saya seperti membuka mengangkat dari kuburnya gitu kan nah gitu dan harus wancara tapi terpaksa gitu ya jadi makanya itu disebutnya autopsi psikologis psikologis kan pendekatannya gitu loh psikologis kan pendekatannya tapi caranya ini tetap autopsi tapi bukan dengan membedah membedah tubuh gitu ya tapi secara aspek secara teoretis apa yang bisa dipakai saya pakai aspek biologi psikologi sosial aspek biosikososial yaudah dari situ ya saya bersyukur ternyata pembimbing saya very open-minded waktu itu di FKUI namanya Prof. Chirnan dia yaudah Nova yaudah kau mau buat itu gak apa-apa gitu benar-benar dia bantu dia arahkan gitu saya hanya berpikir ini harus jadi hukus suatu saat pasti ini akan ini pasti akan bermanfaat suatu saat gitu walaupun waktu itu kesannya hanya bisa dapat dua kasus tapi itu penelitinya luar biasa lelah dan kesannya saya wancara pelukis waktu itu tiba-tiba kita di balkon kan santai karena dia mau merokok biasa pelukis-pelukis ini dia mau merokok terus lagi begitu aja tiba-tiba dia bilang kalau lagi begini ya Dr. Nova saya mau terjun kita masuk aja ke dalam saya bilang ya ampun dalam amat itu dan itu banyak sekali gitu yang saya temukan memang seperti itu gitu komunitas mereka itu karena mereka kan hidupnya reklus ya menyendiri saya datengin oh kasih lokasi kejadian bunuh dirinya saya datengin ke Magelang di beberapa tempat gitu lihat studio-studio mereka kan butuh sendiri gitu butuh sendiri butuh ketenangan untuk proses kreatif dan saya datengin teman-temannya keluarganya ada yang dari Padang waktu itu ada yang dari banyak-banyak ada yang ketemu di Jakarta saya telusuri lukisan-lukisannya kemudian saya konsultasikan lukisannya ini ke pesikiater di Australia yang memang keahliannya dia adalah untuk art terapi wow gitu jadi prosesnya enggak gampang memang untuk penelitian ini tapi saya merasa puas dengan ini karena ini adalah sebuah penelitian yang mana kualitatif pendekatannya saya juga secara etnografis terjun ke komunitas saya sampai ikut berbagai festival-festival kelukis di Jogja gitu jadi ya bener-bener inilah gitu menemui mantan pacarnya gitu ya terus ada yang pacar mantan pacarnya dibilang matrek gitu wah saya bilang kayak apa nih saya wacara gitu ya itu kan artinya cuma orang yang membicarakan seseorang pada saat kita bicara dia mempunyai kepedihan sendiri atas peristiwa yang terjadi gitu nah ini semua adalah proses yang saya sampai tidak mau transkripsinya dibuat orang lain kerjakan sendiri berarti kerjakan sendiri karena banyak hal yang sangat sensitif atau rahasia begitu ya Mbak Neriw saya takut kehilangan oh iya karena waktu saya wacara saya tahu waktu itu saya tertarik pada poin-poin tertentu kalau saya lepas itu saya akan kehilangan rasa itu yang pada saat saya dengar oh iya bener ini yang dia waktu itu ngomongin waktu itu itu memang ini transkripnya pun saya kerjakan sendiri padahal yang diwacara banyak sekali prosesnya melelahkan tapi saya merasa ini puas sekali dan langsung berdiskusi dengan Mbak Imelda karena kita waktu itu bikin buku Jiwa Sehat Negara Kuat nah itu akhirnya saya bilang ini harus kita transform menjadi sebuah karya populer ilmiah karena banyak sekali kutipan-kutipan wacara kan kalau penelitian kualitatif yang mana saya merasa ini bisa menjadi kalimat-kalimat yang lebih membuni jadi kalau orang membaca itu orang akan merasa bahwa oh saya ini seperti dalam posisi bapaknya ini ya oh saya seperti posisinya pacarnya dia ya saya kayak temannya ini ya jadi orang mungkin nggak tahu dari mana membantu pencegahan bunuh diri tapi dengan membaca ini kan ada banyak pihak ada keluarga ada teman ada tetangga ada warung depan rumah yang pernah menjual pali pali yang akhirnya dipakai itu yang jual warung depannya nggak tahu apa-apa jadi ada macam-macam yang bisa diperankan oleh kita untuk pencegahan diri nah dari buku ini akhirnya ya terserah kita mau dalam perspektifnya siapa sebagai orang tua sebagai teman atau teman satu komunitas tantangannya tidak mudah Mbak Noriu mungkin kalau Mbak Salsa belum terbayang kalau misalnya tadi yang mengenai transkrip aja saya sebagai penulis wawancara orang wawancara satu dua jam itu bisa panjang lebih dari enam jam transkrip Mbak Noriu itu sangat meletikan untuk yang namanya transkrip baik Mbak Amanda Mbak Salsa kita tunda dulu ya kita mau buka pertanyaan ada pertanyaan nih ada menyambung perbicaraan yang tadi itu ada pertanyaan dari Maria Shelya Putri itu kan tadi bukunya dari adaptasi tesis ya dok katanya gitu apakah terpikir untuk menulis fiksi dengan tema yang terkait bunuh diri juga untuk anak muda ada niat gak nih dok silahkan di jawab dok jangan lupa Mbak Noriu dicatat nama-nama diingat siapa yang dianggap bagus karena mereka dapat hadiah ini siapa tadi Mbak Amanda Maria Shelya oke silahkan Mbak Noriu dijawab jadi ini akhirnya jadi duilogi ya sebenarnya ya Mbak Amanda karena kan dua buku kan yang saat ini tesis kemarin yang disertasi ini adalah penelitianku tentang remaja jadi bunuh diri pada remaja tapi sifatnya pencegahan dan ini bukan otopsi yang seperti itu kalau otopsi itu memang menguras sekali ya menguras tenaga waktu proses penelitiannya kalau yang ini ini memang banyak kuantitatif tapi ada beberapa tahap penelitian yang saya lakukan dan pengalaman saya pribadi sebagai psikiater yang menangani remaja-remaja dengan ide bunuh diri satu hal yang pasti nih kalau untuk Salsa pada saat saya lagi menuliskan ini kan Mbak Imelda bilang karena saya kerjasama Mbak Imelda lagi Mbak Imelda bilang tolong dong coba kamu tulis proses penulisan ini dalam proses penulisan ini saya menghadapi pasien-pasien juga karena ada praktek juga dan ada juga yang selalu berupaya untuk melakukan percobaan-percobaan bunuh diri dan ini adalah momen-momen tergelap bagi seorang psikiater kalau harus menghadapi hal semacam itu dan itu bisa mempengaruhi sampai seminggu jadi menjelang ini Mas Bobby saya lagi stres bener ya tapi itu jadi dalam untuk menulis yang berikutnya ini yang tentang remaja itu jadi ada semacam ilustrasi kasusnya tapi saya tidak tahu apakah ini memungkinkan untuk ditulis secara fiksi atau bagaimana karena bagi saya ini adalah hal yang sangat apa ya kalau ibaratnya kalau luka seseorang luka kan skar ya jadi ada skar kita itu sebagai psikiater menghadapi pasien dengan percobaan aja dan selamat itu skar ke kita ada ada jaringan luka di kita sebagai psikiater yang menangani jadi kalaupun mau difilmkan pasti agak sulit kalau di Amerika dulu ada virgin suicide virgin suicide zaman dulu itu luar biasa juga karyanya yang dibuat nah tapi untuk yang jelajah jiwa hapus stigma kemarin sempat ngomong dengan sebuah PH production house gitu dan mereka udah pegang buku ini terus sepertinya mereka juga berminat untuk ya memfilmkan atau apa begitu yang jelajah jiwa hapus stigma gitu tapi baru mau pertemuan zoom meeting aja kita membahas ini tapi kalau ini sepertinya lebih bisa bagaimana ya karena biasanya penelitian ya kita jangan sampai menceritakan tentang sulit tapi hanya kira-kira begini mungkin begini itu sebaiknya jangan tetapi benar-benar sesuatu yang berdasarkan penelitian yang lebih mendalam jadi kita bisa menyampaikan sebagai upaya pencegahan jangan malah untuk memberikan ide tapi ini kita mau pencegahan bukan romantisasi gitu bukan romantisasi ide suasai itu sendiri baik nah dengan pertanyaan dengan yang barusan disampaikan kaitan dengan masalah trauma ini Mbak Noriu ada pertanyaan dari Fahmi Fikri ya dia menyampaikan bahwa temannya itu ya punya niat untuk punuh diri kemudian mengalami trauma gitu ya kembali dia teringat kembali mengingat kejadian percobaan bunuh diri nah saya kata Fahmi Fikri saya ingin minta tips dan trik pada Mbak agar mereka berkenan ceritanya saya tuliskan dan mereka tidak merasa trauma kembali nah gimana nih Mbak Noriu tips dan triknya mungkin juga bisa ditambahkan sedikit apakah pantas gitu saya tulis gitu ya oke seperti yang tadi saya katakan Mas Bobi kalau kita mau mengeksplorasi ide suasai paling baik adalah untuk suasai prevention itu sudah pasti jadi jangan hanya semata-mata untuk cerita tapi itu adalah upaya suasai prevention harus ada misi itu selalu diusung kalau kita mengangkat tema ini karena di Indonesia misalnya BPJS aja nggak mau loh mengklaim apa membayar kalau itu ada suasai atau semacamnya nah jadi stigmanya memang masih kuat surrounding masalah suasai ini nah kalau masalah keluarga apakah setuju atau tidak nah itu kan tadi kenalan proses aja jahat stigma ternyata kan ada dua pelukis ya pelukis yang satunya malah bapaknya sudah buat yayasan duluan yayasan atas nama anaknya gitu jadi tujuannya dia ingin bukan mengelebrate apa ya mengenang hal yang positif dari apa yang terjadi dalam masa hidup anaknya karya dan lain sebagainya dan itu merupakan upaya yang baik juga untuk suasai prevention nah kemudian untuk pelukis yang satunya itu juga Mbak Imelda pernah ketemu nggak sama adiknya dulu waktu penelitian dan Mbak Imelda langsung juga melanjutkan lagi diskusi dengan adiknya membahas tentang ini jadi memang harus ada apa ya harus ada kedekatan yang dalam arti kita harus melihat coping cara menghadapi masalah ini kalau coping mekanisme keluarga juga tidak baik ada beda-beda ya kalau tadi kan saya katakan yang satu sudah membuat yayasan untuk mengenang at the same time to prevent ke depan gitu kan supaya tidak terjadi lagi tapi dalam dalam aspek dia mengenang hal-hal positif gitu dari anaknya semasa hidupnya jadi artinya itu sudah bisa berdamai dengan apa yang terjadi pada keluarga mereka nah bagi yang susah untuk let go gitu ya yang coping mekanisme yang masih berat yang masih merasa nanti keluarganya akan semakin merasa bagaimana gitu ya kalau dieksplor atau diceritakan ke masyarakat luas nah ini juga harus diantisipasi yang penting mekanisme coping keluarganya sudah siap kalau hal ini terceritakan gitu ke masyarakat yang lebih luas oke baik ada lagi Mbak Amanda silahkan ya ini jadi makin serius ini tentang kesehatan ada pertanyaan nih dok dari Salmon Ginting ya katanya bagaimana menchallenge anak yang mengalami mental illness untuk menuliskan pengalamannya menjadi buku walaupun dia masih proses pemulihan setidaknya dia bisa menyalurkan kejiwaannya atau dan siapa tahu bisa punya teman yang akhirnya bisa menjadi kelompok yang saling menyembuhkan apakah mungkin orang yang mengalami mental illness itu apa ya dirilis gitu dengan menulis buku barangkali gitu ya dok silahkan dok agak konsultasi lama-lama ini ya kita tetap membuat ini ke proses kreatif banyak banyak sekali yang menggunakan menulis sebagai sarana terapi ya ya ventilasi dan itu sifatnya terapiotik buat mereka jadi kemarin kan juga baru ada yang mengeluarkan memoir yang seorang bipolar itu juga baru ada yang keluar baru-baru ini dan dia tidak masalah untuk diketahui oleh hal layak bahwa dia mengalami bipolar ada pelukis juga kan si Hana kemarin dengan karya lukisnya orang-orang tahu dia menjadi advokasi jadi dia mengadvokasi dia jadi aktivis juga akhirnya karena pada saat dia cerita sama kayak misalnya penganggilan narkotika banyak kan yang dipakai siapa mereka yang sudah pernah memakai narkotika karena orang-orang kan merasa dia lebih believeable dia lebih tahu apa yang saya alami sama dengan juga kondisi kejiwaan seseorang pada saat yang tampil dan muncul dengan karya itu akan memberikan sebuah eksempel yang luar biasa buat orang-orang yang sedang mengalami penderitaan karena kalau orang gangguan jiwa kan harus ada dua aspek tambahan lagi bukan cuma jalan aja tapi juga harus ada distress atau penderitaan dan yang satu lagi dia mengalami dysfunction jadi dia tidak bisa berfungsi tidak bisa berkarya tidak bisa berkerja tidak bisa sekolah nah ini memang proses untuk dia membelikan fungsi dia termasuk dengan berkarya itu tadi jadi memang yang penting adalah dia dalam kondisi tertangani jadi dalam kondisi tertangani artinya ada entah psikiater atau psikolog yang memang memberikan treatment kepada dia jadi memang kondisi dia stabil karena begini kebanyakan yang banyak lebih bisa kreatif bukan dalam kondisi manik atau yang bipolar moodnya sangat lagi tinggi tapi yang hipomania jadi agak naik sedikit tapi tidak terlalu elated ya moodnya tidak terlalu luah gitu ya tidak terlalu tinggi tapi agak naik nah itu semacam memberikan energi buat dia karena salah satu pelukis yang saya teliti itu juga pada saat saya tanya dia kalau melukis kayak apa sih gayanya waduh dia tuh kalau melukis lukisannya kan gede-gede ya dok bener-bener besar-besar sekali karyanya butuh energi besar dan kalau melukis dia berdandan katanya pakai sepatu rapi semalam suntuk bisa nyanyi-nyanyi nah itu energi yang ada pada hipomania itu tadi jadi bukan manik yang tinggi tapi pada hipomania ada tuh jurnal-jurnal yang mengatakan tentang proses kreatif pada mereka yang mengalami hipomania itu tadi jadi yang penting tetangani kondisinya yang kedua adalah karyanya ini bisa menjadi proses teraputik juga untuk dia dan yang satu hal saya pernah punya pasien tiba-tiba ibunya membawakan ke saya buku sketchup buku sketchup jadi memang anak ini mempunyai halusinasi auditorik bisik-bisikan di telinga yang merendahkan dia membuat dia merasa dirinya anak sekarang ini kan self-esteemnya banyak ya yang rendah gitu merasa dirinya begini-begini karena emang sekarang kan seperti putra kamu itu persaingannya sekarang berat banget bagaimana kamu menjadi menonjol diantara begitu mudahnya kamu untuk mengepresikan diri lewat apapun kamu bisa gitu apalagi masyarakat kita kadang-kadang sukanya banyak nah bagaimana bersaing dengan itu semua dan kamu menjadi yang menonjol gitu ya nah itu akhirnya ternyata pasien saya itu membuat sketchup setiap kali dia ada halusinasi auditorik bisik-bisikan di telinga bayangkan itu bagus sekali ibunya kasih tunjuk dan itu menjadi semakin memperkuat gitu bagi saya wah ya ternyata dalam ilustrasinya dia dia menggambarkan ternyata yang memberikan suara dalam gambaran dia adalah dia sendiri tapi dalam wujud yang lebih jahat ya mengatakan kamu bodoh kamu ini kamu ini terus ada banyak gitu sampai sebuah halaman disitu dia lagi berantem dengan suara itu ibunya di pintu ngetok-netok itu digambar sama dia lagi nanya ngapain gitu terus saya bilang ya ampun ini benar-benar wah ilustrasi itu menggambarkan betul gejala-gejala yang dia alami ini kalau ibunya mau gitu diterbitkan misalnya ya gambarnya gitu supaya secara ilustrasi masyarakat ngerti gitu oh ini tuh jadi begini ya bisikan itu ternyata seperti ini halusinasi gitu jadi orang lebih dipaham gitu lewat karya-karya gitu jadi iya Maria itu kira-kira seperti itu baik sampai deg-degan dengerin jawabannya iya nih sudah cukup banyak ini pertanyaannya silahkan tadi kan yang Pak Salmon dari saya silahkan ini saya ini pertanyaan jawabannya pendek nih tapi penting menurut saya dan nanti panjang saya akan bacakan juga dari Pak Francis Wahono kayaknya nih F. Wahono dokter-dokter Noryo pernah terpikir meneliti tentang fenomen non atau pulung gantung bunuh diri di gunung kidul pertanyaannya itu sampai hari ini masih sering terjadi Dharmaning Ki Dharmaning Tias Dharmaning Tia pernah menulis tentang menulis tentangnya kebetulan saya yang memberi kata pengantar tapi lebih dari sudut sosial ekonomi daripada psikologi sosial terima kasih nah pertanyaannya itu dok jawabannya tidak terlalu panjang saya akan kasih pertanyaan yang lebih panjang tertarik apa enggak saya kebetulan emang tidak ke arah sana jadi waktu pas lagi meneliti di Jogja itu kan memang saya tetap bertanya tentang fenomena ini tetapi ini tidak banyak muncul di kalangan seniman yang waktu itu saya wawancarai jadi biarlah itu menjadi porsi yang lain porsi yang lain saya semua yang ambil bahaya kalau semua diambil yang lain enggak kebagian ini enggak kebagian ini yang menarik juga saya akan bacakan ini dari Arta Elisabeth Purba dia mahasiswa Magister Ilmu Komunikasi Universitas Atmajaya Jogja UAJI pertanyaan saya sebagai penulis bagaimana pandangan dokter tentang pendapat Senong Gumira Ajidharma ketika jurnalisme dibungkam sastra berbicara apakah novel yang dokter tulis mengungkapkan realitas atau kritik yang tidak bisa disuarakan sebelumnya nah oke sebenarnya kalau saya mau mengatakan lagi apakah sebenarnya hayalannya dok Mba Norio atau sebuah realitas gimana Mba iya ya waktu makanya saya bilang waktu itu saya lebih mudah membuat novel waktu pada awal-awal yang ada label sastra wangi jadi ada label jadi kadang-kadang saya kalau lagi nggak mandi jadi bingung oh wangi ya nah cuma waktu itu memang ada semacam itu ada semacam itu makanya tadi saya udah jelaskan sebenarnya waktu di awal jadi waktu saya menuliskan itu sebenarnya bahkan artikel artikel-artikel yang lebih nyeleneh waktu itu yang saya bilang ya buat Jakarta City Life Magazine dibandingkan untuk koran beda kan untuk koran ya itu memang semacam hal-hal yang menjadi pergulatan batin atau minimal observasi saya tentang kehidupan di masyarakat tidak spesifik hanya tentang perempuan nah kemudian saya menggunakan soft landing-nya adalah perspektif kesehatan jiwa gitu jadi artinya tidak terlalu clash gitu apa wah gini-gini kan tentu kita untuk menilai sesuatu mengakses sesuatu harus ada soal yang kita pahami gitu lebih baik menulis yang kita merasa kita lebih mengetahui atau kita menjadi lebih tahu dengan menulis gitu nah jadi itu yang terjadi adalah saya daripada saya salah menganalisis fenomena yang saya lihat atau hal-hal yang menurut saya yang menjadi pergulatan batin atau hal-hal yang saya pertanyakan tentang apa yang terjadi di masyarakat lebih baik saya pakai perspektif yang kira-kira saya merasa saya lebih memahami apalagi perspektif kesehatan jiwa itu luas sekali bisa mencapai banyak hal ya baik ini ada pertanyaan lagi dok Putra sama Salsa harap sabar dulu ya karena ini banyak yang mau bertanya nih penasarannya luar biasa nih dari Melinda Liu katanya menyambung cerita tentang dua pelukis yang bunuh diri pertanyaannya adalah apakah bagaimana dokter Noriu menyaring hasil wawancara atau riset itu sendiri sehingga apa yang mau ditulis tidak melebar memanjang kemana-mana karena terbawa oleh orang-orang yang diwawancarai dok gimana tuh ya tetap berangkatnya kan penelitian kualitatif tetap pakai kerangka teori dan kerangka konsep juga nah jadi artinya saya memasukkan jawaban-jawaban dari kalimat mereka ke kerangka tadi kerangka itu tadi nah tapi kalau penelitian kualitatif itu kan bisa snowball gitu sampai kita mencapai ketahapan udah titik jenuh udah ini udah udah titik jenuhnya dan setiap data itu tetap harus ada triangulasinya saya juga gak bisa sembarangan gitu memasukkan semuanya saya harus tetap mentriangulasi lagi gitu jadi artinya informasi yang saya dapatkan terkonfirmasi misalnya jadi misalnya waktu itu waktu itu ada seorang kurator mengatakan dari lukisannya gitu ya ini dari lukisannya menceritakan bahwa hanya butuh proses satu persekian detik untuk mendiri tetapi untuk seseorang berevolusi menjadi manusia yang baik itu butuh waktu yang panjang sekali nah yang Anda menjelaskan kan dengan lukisannya gitu kan perspektifnya dia gitu kan nah itu akhirnya saya tanyakan lagi juga ke mereka yang mempunyai kemampuan untuk memahami tentang teori-teori itu tadi gitu jadi terbatasnya kalau penelitian tetap gitu jadi karena harus ada sesuai rangka teori dan bisa ter-triangulasi bisa terkonfirmasi lah gitu istilahnya oke silahkan Mas Wabi baik ini ada beberapa pertanyaan tadi kalau nggak salah namanya wah ini Mas Nino mau nanya juga nih oh Mas Nino mau nanya waduh Mas Nino kan minggu depan dua minggu lah eh belum ada pengumuman ya baik ini dari John Aritonang agak bukan bukan secara khusus Mbak Noriu mengenai tips-tips dia ingin mengetahui bagaimana menulis kok yang dia baru ikut yang ke-8 untuk Anda semua bukan hanya John Aritonang kalau Anda ingin mengetahui tentang tips menulis ya dari para penulis yang kami angkat yang sebelum-sebelumnya bisa Anda lihat di Youtube di Youtube Penerbit Buku Kompas ini cukup banyak yang menanyakan tips kaitan dengan tips-tips tadi ya dan ada yang menanyakan bagaimana kalau mau dibukukan gitu ya nah itu cukup banyak sudah dilontarkan oleh penanya-penanya sebelumnya dalam acara yang sebelumnya nah Mbak Noriu ini ada satu pertanyaan dan yang selalu dan selalu muncul di acara ngobrol kita bagaimana mengatasi menulis di saat mood yang buruk kami yang selalu angkat ini karena kan setiap penulis selalu berbeda cara mengatasi mood yang buruk supaya on fire lagi gitu apalagi nih yang ditulis sama Dr. Noriu kan kelas berat semua ini ya jadi bisa aja bikin moodnya berhenti atau jangan-jangan penulisnya ikut stres gitu kan iya oh tadi saya lupa sebut nih yang menanyakan mood itu namanya siapa ya Mbak ya aduh banyak banget ini jadi kita harus oke nanti kita sebut yang penting pertanyaannya itu dulu Mbak Noriu Rosi-Rosi ya oh Rosi-Rosi ya namanya Rosi-Rosi nah yang berkaitan dengan tips-tips silahkan Anda mengikuti dari yang pernah kita angkat ya Mbak Noriu oke biasanya oke karena ada beda-beda ya proses penulisannya kalau artikel itu otomatis saya harus terstimulasi dengan fenomena yang saya lihat gitu yang terjadi di masyarakat apapun itu biasanya kalau udah kayak begitu ya saya tulis makanya dimana aja bisa saya tulis kayak di ruang jaga male lagi di rumah sakit itu ditulis masih bisa kemudian yang kedua kalau menulis novel itu dulu ya itu yang saya katakan gitu saya bisa gitu nulis dalam waktu dua minggu non-stop benar-benar menulis tapi tetap hidup traktur jadi bawang tidur makan sarapan nulis makan siang nulis makan malam nulis baru tidur itu bisa teratur tuh waktu itu dua minggu seperti itu kemudian ada juga misalnya waktu saya lagi sekolah spesialis tuh pas lagi di FKUI itu saya tiba-tiba diminta meraku Prianto nof tulis skenario nah ini kan skenario lain lagi berarti nah dia pitching dulu ke saya idenya gitu kira-kira gini gini saya sama dia tuh sampai tiga-tiga skenario tapi yang berhasil difilmkan satu ada satu skenario yang mana pada saat saya serahkan ke dia dia saya tanya gimana rako hasilnya gitu ya terus dia entar ya nof gue tidur dulu wah hancur banget kok dia langsung mau tidur terus besoknya dia bilang gila sih nof ini keren banget tapi gak bisa difilmin di Indonesia jadi artinya gitu kemudian pada proses menulisnya itu saya harus cuti dari sekolah spesialis jadi bayangin sekolah lagi sekolah spesialis ada jaga malam saya harus atur sedemikian rupa saya cuti saya cari teman pengganti jaga supaya tanggung jawab saya tidak ini ya tidak lepas lah gitu dari tugas di rumah sakit cuti itu satu bulan dipakai untuk nulis skenario terus pektok-pektok sama sutradara dan juga produser kemudian ada koreksi-koreksi lagi setelah beres baru masuk memang agak sulit ya kalau harus menulis dengan intensitas yang tinggi di sambi dengan yang lain waktu itu saya memang cuti karena saya harus tapi yang mengerikan dari masa pandemi ini adalah sepertinya ada begitu banyak waktu luang karena kita tidak terjebak macet ya dan waktu luang itu adalah menjadi sesuatu yang masalah menakutkan kalau dulu kita mimpi punya waktu luang kalau sekarang kayak kayaknya aneh banget sih beda banget nah ya itu itu sih macam-macam lah beda-beda untuk setiap penulisan cara membangun moodnya atau proses menulisnya beda-beda sekali artikel beda skenario beda kalau saya yang pastinya butuh intensitas yang tinggi kalau untuk buku atau skenario sehingga tidak bisa disambuhi dengan yang lain mas Bobi mic-nya belum nyala deh makasih Mbak Amanda jadi fokus kepada yang di materi yang mau ditulis ya Mbak Nurio tidak boleh mengerjakan yang lain ya kecuali yang ini mas Bobi yang populer ilmiah semacam jadi wahapustigma karena itu kan ada editor yang membantu untuk mengarahkan kan bahwa tulis ininya pengantarnya tulis proses ininya ini jadi kita bisa memasukkan dalam jadwal kesaharian jadwal praktek jadwal apapun nah ini bisa cari-cari waktunya ini editor udah dimensin dari tadi siap-siap muncul tapi sebelumnya kita kemana dulu ada pertanyaan ada satu nih Mbak yang saya mau tanya bagaimana cara menulis yang kreatif dan bernilai jual tinggi terima kasih dari Sarbiner Sahi nah ini ini kan orang pengen apa ya karyanya itu dapat dia jual dengan harga tinggi karena apalagi Mbak Norio tidak hanya nulis buku apa yang tentang kejiwaan tetapi juga skenario gitu kan adaptasi dari novel dari skenario dan sebagainya bagaimana nih Mbak udah penuh dengan jadwal bedah buku tuh sampai bulan April ini kan di launching Maret ya buku udah banyak banget sampai ke Jogja Bandung ada ke Makassar tiba-tiba semuanya bubar gara-gara pandemi ini jadi menjadi hal yang beda ya artinya untuk bicara masalah buku itu menjadi populer atau tidak nah problemnya adalah kadang keinginan kita untuk menjadi populer mengalahkan kita untuk menjadi jujur dengan karya kita sendiri memang X Factor itu kadang-kadang menjadi sesuatu hal yang bisa unpredictable juga kadang-kadang kita menulis udah deh udah saya pernah sekolah-sekolah di kreatif writing school di Singapura itu yang diajarin adalah materi-materi awal bagaimana ini riset market bingung gak sih riset market terus ini kapan belajar nulisnya sih kok disuruh ngomongin market terus riset market target kamu apa terus mau yang ya ampun ini gak nulis-nulis karena disuruh nyari marketnya terus nah itu yang agak su kadang-kadang tidak menjadi dua mata poin yang terus beriringan antara keinginan kita karya ini menjadi booming kemudian dengan kejujuran kita pada saat menulis kadang-kadang menulis pun kan tadi saya bilang kalau pikiran apa kata orang udah ganti tuh kalimat jadi memang yang penting sih kejujuran dalam penulisan itu nanti karena orang pasti unik ya pengalamannya juga pasti unik pengetahuannya juga pasti unik dalam hidupnya unik orang-orang yang ditemui juga pasti nanti akan ini dengan sendirinya gitu ya oke kayak misalnya J.K. Rowling dia kan bisa memunculkan karakter-karakter justru karena penderitaannya dia juga kan dementor apa segala gitu karena dia merasakan waktu dia menghadapi masalah hidupnya dia merasakan seperti tersedot gitu kebahagiaan dari dirinya dan itu dia munculkan kan menjadi karakter si dementor itu tadi jadi being true to yourself gitu dan benar-benar memaksimalkan apa yang kita alami daripada kita lamenting lamenting itu apa ya daripada ngelangsa gitu itu bisa ditransformasikan menjadi sesuatu yang lain gitu kalau J.K. Rowling menjadi karakter iya inilah bedanya kalau pembaca bukunya adalah seorang psikiater jadi dianalisis loh semuanya semua karakter yang muncul di sebuah cerita kalau dianalisis ini memunculkan apanya tapi itu kan tapi sebenarnya itu kan jadi artinya benar-benar dia memaksimalkan apa yang dia punya memaksimalkan apa yang dia alami apa yang dia rasakan dan itu yang wujudnya keluar ya bisa apapun lah gitu bisa karakter bisa plot atau apa jadi saya mau konfirmasi aja sih dok berarti saya tidak sendirian begitu ada temannya temannya cek rote ya baik oke putra-putra gimana masih ada penasaran gak nih setelah mengikuti begitu banyak percakapan tentang kesehatan mental dan penulisan silahkan put mana putra ya ya terima kasih kepada bu Amanda saya sungguh terkesan ya dengan berbagai macam pembahasan dan ternyata apa dari proses kreatif juga sangat terkait dengan mental health dari banyak orang dan ini mengingatkan saya dengan ya betul dan ini mengingatkan saya sebenarnya pada pengalaman beberapa bulan lalu dimana saya berbincang dengan siswa-siswi dari negara India dan juga Ukraina dan yang kami bahas adalah mengenai the power of narrative atau kekuatan dari sebuah tulisan dan ternyata dari perbincangan dan sharing kami itu ditemukan bahwa tulisan itu sesungguhnya sangat bisa menggugah masyarakat gitu walaupun mungkin pada awalnya masyarakat sebelumnya itu tidak termotivasi namun tulisan itu bisa sungguh mengubah hidup seseorang gitu dan yang saya ingin tanyakan kembali oh yang saya ingin tanyakan kepada Dr. Noryu adalah apakah secret ingredient dari sebuah tulisan tersebut untuk dapat menginspirasi atau mengubah kehidupan banyak orang gitu itu saja seperti ya dari saya kayaknya Putra serius nih mau jadi penulis nih ya nanti jadi penulis buku batik klasem ya Putra ya betul iya hebat serius nih dari pertanyaannya oke silahkan Mbak Noryu passionate sih harus passionate dengan apa yang dituliskan makanya tadi saya bilang meneliti pun saya tidak mau kalau saya nggak minat jangan sampai saya melakukan sesuatu itu just to get by gitu loh apa ya yang penting lewat deh yang penting gue lulus yang penting kok nggak bisa sayang sayang gitu setiap momen untuk kita melakukan sesuatu dalam kehidupan itu kita harus passionate juga loh yang katanya yang katanya Paulo Cuello tentang personal legend personal legend yang dia katakan pada saat kita bangun dan kita merasa antusias dengan apa yang akan kita lakukan yang kita senangi itu gitu dia mengatakan itu personal legend gitu ya nah ini yang yang katakan passionate nanti biasanya akan menggelinding sendiri gitu karya itu oke misalnya dia tidak gaining popularity tapi dia bisa bermanfaat yang lain atau oke kemarin saya tidak bisa maksimal untuk promo buku ini karena pandemi tapi tidak itu kemungkinan seperti hari ada dari tim kementerian parekraf misalnya ingin memperdayakan pelukis-pelukis untuk ekonomi kreatif langsung dia mesen berapa puluh buku itu terus dia bilang mau dipakai untuk diskusi bagaimana memberdayakan pelukis-pelukis Jogakarta di bawah kementerian para wisata dan ekonomi kreatif ini lah maksud saya gitu loh tidak apa ya kalau kita passionate kalau saya sih saya passionate aja gitu pada saat meneliti menuliskan nanti saya rasa tidak akan tulisan yang terbuang dengan sia-sia nggak mungkin saya selalu percaya kerja keras itu adalah investasi apapun nanti hasil wujud akhirnya feedback yang kita dapatkan mungkin nggak ke kitanya tapi bermanfaat buat orang lain itu sudah senang banget jadi ini misalnya saya menulis tentang pelukis di Jogja orang mikir oh oke skupnya kecil banget ya cuma itu doang faktanya ya itu ekonomi kreatif gitu banyak sekali endless di sana seniman-seniman apa yang akan terjadi dengan mereka gitu ya secara ekonomi mereka gimana sedih kan waktu kita misalnya beli lukisan dia hanya dia proses kreatif berbulan-bulan tiba-tiba dia cuma bilang gini yaudah yang penting lukisan saya bisa untuk bayar kontrakan aja gitu loh jadi berarti nggak dinilai dong ininya proses kreatif dia gitu ya kerja keras dia nah ini hal-hal yang kayak gini artinya memang nggak balik kita sebagai penulisnya tetapi itu akan bermanfaat buat mereka itu seharusnya menjadi fulfillment juga buat kita selain fame atau popularitas atau mendapatkan uang dari situ tapi pada saat yang kita tuliskan itu bermanfaat untuk sebanyak-banyaknya orang ya itu juga merupakan sebuah personal legend iya ya itu putra saya kasih tau saya punya kawan yang hebat bukunya udah kalau nggak salah 18 kali naik cetak namanya Dante Hidayat wah dia bukunya menjadi legend itu juga ini ada tadi ada ya kapan-kapan kita tampilin dia lah putra boleh jadi penanya tamu lagi kalau ibu Dante Hidayat kita tampilkan oke silahkan sekarang gelaran Salsa Salsa ini yang terakhir jangan panjang-panjang pertanyaannya supaya Mbak Norio juga nggak terlalu panjang jawabnya karena masih ada beberapa agenda kita silahkan Salsa tanyaan terakhir mungkin aku cukup simpel karena berangkat dari tujuan dari Ngobrol ini kali ya harapannya akan ada penerus-penerus penulisan baru yang muda nah tapi karena proses penulisan kreatif itu kan panjang kira-kira harus mulai dari mana dan menyusunnya yang agar bisa beneran selesai gitu karena kadang di tengah jalan ya nggak selesai karyanya tapi bisa bener-bener selesai karya sampai akhir dan bisa dinikmati untuk semua orang akhirnya gitu sih sebelum Mbak Norio jawab saya yang jawab dulu selesai ya jawabannya adalah ikuti dari Ngobrol pertama sampai yang ke 478 nantinya ya nantinya karena itu Anda akan banyak memetik manfaat menulis dari para penulis-penulis hebat kalau sampai 400 nanti nggak nulis-nulis Pak bener juga bener-bener asain oke silahkan salah-salah salah-salah mungkin tip-nya dokter Norio tingkat saja dok untuk salsa oke generasi sekarang ini ada kecenderungan untuk mudah mendapatkan instant fame ya dikit-dikit viral pengennya viral bahaya itu kalau mau jadi penulis nggak bisa kamu mikir mau instant dan langsung viral udah deh itu dibuang jauh ke belakang gitu karena proses penulisan tidak sebentar nggak selalu kamu bisa seperti kesurupan dan tulisan kamu selesai dan itu satu itu proses panjang kedua adalah ide itu sendiri yang selain kamu passionate apakah ide itu mati atau tidak kalau kamu bunuh gitu arti kata kamu menulis tentang tema tapi kamu berusaha bunuh tema itu kayak enggak muncul lagi itu harus ditulis muncul lagi nah ini ini yang akhirnya membuat kamu bisa konsisten dan bertahan untuk menuliskan itu jadi punya endurance lah gitu ya soalnya saya beda nih nulis sekarang nih Mbak Manda waktu umur 20-an sekarang dikit-dikit low back pain nggak bohong gitu ya dok ya nggak terasa gila nulis sekarang aduh pinggang bawa sakit udah tua tuh ternyata ya betul-betul itu yang nggak bisa bohong emang faktor U itu kali ya dok ya oke jadi Salsa semoga terinfirasi nulis yang kamu passion dan jadikan sampai selesai gitu ya saya ingin menggarisbawahi buat Salsa dan para penanya yang lain baik yang di Youtube juga tadi yang dikatakan oleh Mbak Noriu menulis itu kalau Anda ingin berhasil bukan proses instan rasakan jantung bangunnya gitu ya itu poin besar Anda mau menjadi seorang penulis hebat ya tidak ada yang namanya proses instan ya itu bisa Anda ikuti dari seluruh para narasumber narasumber nah mungkin juga nangkapan Mbak Amanda cerita bagaimana oke itu Mbak Amanda sekarang kita ini waktu terus bergulir udah 3.40 apa sekarang sebenarnya ada satu pertanyaan yang menarik karena tidak melulu ngomongin soal apa namanya kesehatan mental ya itu dari tadi udah kesebut juga namanya mana orangnya ini dari Mas Nino Leksono iya apa tadi pertanyaannya Mas Nino ya ntar saya cari dulu sampai kabur nih pertanyaannya aduh aduh dia bertanya tentang bagaimana kemarin kok sempat terpanggil untuk terjun ke politik apa yang mendasari lalu mengapa meninggalkan dunia itu for good apa yang Mbak Norio petik dari masa bakti politik saat itu ini mungkin gak terlalu panjang karena gak usah mengodal-adul pemikiran yang mendalam tapi mungkin segambaran besarnya aja Mbak apa dok Norio nanti bisa kita lanjutkan di forum yang berbeda Mbak karena abis ini kita akan menampilkan editornya Mbak Imelda oh iya benar-benar oke waktu itu sebenarnya saya bukan mau menjadi anggota DPR saya ingin menjadi seorang yang bisa menggolkan undang-undang kesehatan jiwa dan untuk melakukan itu saya harus menjadi anggota DPR ada lain cara ya dok ya jadi waktu itu justru karena saya lagi itu lagi sekolah spesialis saya lihat masalahnya kok ribet banget ya gak cukup nih hanya kita sebagai face to face sebagai dokter jiwa sangat kompleks masalahnya dan saya akhirnya tanya-tanya sama yang aktivis dokter jiwa ada yang sudah aktivis juga masalahnya disini 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 waduh kalau gitu jadi anggota DPR harus menggolkan undang-undang untung undang-undang itu selesai kan waktu itu nah cuma karena undang-undang kesehatan jiwa kan memang bukan topik yang populer bukan seperti BPJS dan lain sebagainya jadi orang hanya ingat saya urusan masalah kejiwaan nih nah itu akhirnya pada tahun 2014 kan saya masih maju karena undang-undangnya belum gol jadi artinya saya masih maju lagi tahun 2014 undang-undangnya belum gol jadi justru golnya itu injury time akhir-akhir nih gitu saya udah tidak terpilih lagi undang-undang belum selesai jadi injury time gitu loh jadi teman-teman yang tidak kepilih lagi masih nangis-nangis saya gak sempet nangis karena undang-undang mesti dibuat jadi yaudah akhirnya gitu 2019 saya tidak ada tidak merasa ada excuse lagi gitu saya tidak merasa ada misi apa buat apa saya di parlement kalau saya gak berguna gitu loh maksudnya pemikiran yang jarang juga itu ya bahwa memang besok parlement untuk tujuannya menggolkan undang-undang keren sekali ini Mas Nino pertanyaannya sudah terjawab orang mau mendalami di grup komunitas kita aja ya silahkan oke menjadi topik menarik silahkan Mbak Amanda sekarang kita panggil yang tadi udah disebut-sebut juga yaitu editornya Mbak Imelda mana Mbak Imelda Mbak sedar masih jadi pembicara mana Mbak Imelda nih Mbak Imelda Mbak Tiar oke kita pindah dulu aja ke editor untuk buku baru sambil menunggu Mbak Imelda muncul sambil menunggu Mbak Imelda siap kita halo silahkan Mbak Imelda halo selamat siang kok belum keluar Mbak Imelda videonya belum memang videonya rusak sorry banget kamera kamera di laptop yang ini rusak yang dipakai nulis nih sebanyak yang dipakai nulis ya bebannya berat kayaknya udah tuwe laptop yang ini ngalah sama anak yang pakai laptop silahkan kesan-pesannya selama menjadi editornya Dr. Noriu Mbak Imelda singkat saja halo selamat siang semuanya Mbak Noriu Mas Bobi Mas Patris Manda Rio semua partisipan saya senang banget tadi dengarnya dari awal sampai akhir dan jadi nostalgik juga buat saya ya buku ini buat saya monumental karena menutup kita boleh bertemu-bertemu dalam rangka peluncuran buku jadi ini peluncuran buku terakhir yang saya catat dilakukan penerbit buku kompas dengan tatap muka dan waktu itu lumayan meriah karena ini datang tuh seratusan orang ya Mbak Noriu ya kalau kita masih ingat peristiwa itu ada beberapa foto juga yang dibuat oleh penerbit buku kompas oke saya cuma mau stres di peran saya di buku ini tadi Mas Bobi di awal mengenalkan saya sebagai editor boleh tepat juga tapi itu kurang menceritakan apa yang saya lakukan bersama Mbak Nova dalam buku ini itu sebabnya saya lebih suka disebut penyunting penulis dalam apa riwayat hidup saya untuk buku ini ya untuk buku Jelajah Jiwa Hapus Stigma karena yang kami lakukan adalah berdiskusi mungkin agak agak beda proses penulisannya saya dan Mbak Nova itu berdiskusi lebih dari tiga bulan untuk menentukan ini penelitian ini akan dibentuk seperti apa ya supaya populer dan bisa dibaca diterima dicerna oleh orang banyak yang awam tentang istilah-istilah seperti coping mekanisme seperti schizofrenia seperti ide bunuh diri apa ya itu diturunkan supaya bisa dibaca oleh banyak orang nah kebetulan saya klik dengan Mbak Nova karena penulisan buku sebelumnya yang tadi disebutkan oleh Mbak Nova ya Jiwa Sehat Negara Kuat itu buku dua jilid yang ditulis oleh para pesohor-pesohor kesehatan jiwa Indonesia jumlahnya 46 orang termasuk Mbak Nova disitu saya bertemu sedikit dari mereka tapi sama Mbak Nova saya ketemu setelah itu lebih intens gitu dan ternyata kita sepakat untuk nulis jelajah jiwa hapus stigma nah gimana kira-kira Mbak Imelda tentang kesannya selama kebersamaan dengan Mbak Nuryu nomor satu cocok jadi itu nomor satu nomor satu maksudnya ketika bekerja bersama penulis penulis sama penyunting itu mesti jodoh satu keduanya apa kira-kira selain keduanya tema saya sama saya sama Nova itu disatukan sama tema yang sama dalam dalam tesis kita masing-masing secara gak sengaja jadi mungkin dijodohi namanya di atas saya itu tesisnya itu tentang ibu yang bergangguan jiwa yang sudah diangkat juga jadi kira-kira yang ketiga apa tentang Mbak Nuryu yang menurut Mbak Imelda memberikan kesan mendalam dalam proses sebentar jangan dipotong dulu jadi tema itu tema kesehatan jiwa itu menyatukan saya dengan penulis buku ini kan penulis JJHS itu membuat kita gak lama cerita-cerita soal termin-termin di buku ini kok ya mempunyai kedekatan persoalan yang sama itu sih itu hal yang ini teman-teman muda Salsa Putra mungkin bisa juga mulainya dari sana jadi mungkin kalian belum punya buku sendiri dalam naskah yang utuh coba gandengan atau bersama penulis lain meskipun ini juga sesuatu yang gak gampang untuk cari kita kolaborasi dan menuliskan sesuatu yang menarik untuk dibaca awam mulainya dari mana saya di buku ini bisa dilihat prosesnya untuk lebih panjang lagi itu di halaman 13 Romawi dan seterusnya itu disitulah saya menceritakan apa proses kreatifnya saya kenapa saya mau berproses kreatif dengan penulis buku ini untuk nulis tentang bunuh diri yang ternyata literaturnya di Indonesia belum ada belum banyak jadi belum banyak Mas Bobi belum ada jadi kalaupun ada bunuh diri itu masuknya ke novel misalnya kayak Ronggeng Dukuh Paruk juga ada cerita soal ide bunuh diri terus perempuan dalam pasungan ada kemudian diangkat jadi film tapi yang berasal dari tesis atau penelitian itu gak ada asli nol jadi ini saya boleh bilang karena saya udah melakukan riset juga penelitian S2 saya juga tentang sisofrenia paranoid kan yang juga memungkinkan orang melakukan tindakan itu gak ada literatur kita pasti dari luar dari Amerika dari mana yang kadang-kadang ya tadi Mbak Nova bilang gak sesuai sama adat kita ada bagian dari Indonesia yang gak pas buat dipakein teori dari luar itu tentang tentang bunuh diri tadi sama Romo Francis Wahono disinggung juga kan tentang pulung gantung jadi kita punya kehasan dan itu literaturnya belum ada semoga dengan ini akan semakin banyak ya Mbak Imelda ya untuk orang-orang yang menuliskan mengenai masalah-masalah sensitif seperti bunuh diri ini ini ada apalagi yang dikutip ini gak tau kayaknya tulisan Mbak Imelda menurut saya kuat saya lebih memahami bahwa bunuh diri bukan hanya tentang sebuah rasa penyesalan tentang kepergian seseorang tetapi juga survival pihak-pihak yang ditinggalkan nah bagi teman-teman para peserta webinar ini kalau misalnya Anda tertarik ya itu bisa membeli ya bukan hanya minjem tapi beli buku Mbak Noriu dan yang disunting oleh Mbak Imelda oke masih ada lagi sudah ada sudah ada linknya juga tuh mas di chat oh di chat ya terima kasih Mbak Imelda atas informasinya masukannya tentang bagaimana terima kasih Mbak Imelda sama-sama senang banget ketemu meskipun cuma di layar sayangnya Mbak Imelda gak bisa keluar sih gambarnya lebih senang lagi kalau ketemu oke masih ada satu lagi ya Geda kita sebelum tutup acara ini Mas Agung akan menginfokan buku terbaru tapi sebelumnya saya ingatkan dulu untuk Dr. Noriu jangan lupa memilih tiga penanya tiga penanya yang akan mendapatkan hadiah iya tunggu sebentar Mbak Noriu sudah siap ada tiga penanya siapa yang menurut Mbak Niu Mbak Noriu pertanyaannya menarik oke oke yang pertama tadi Maria Maria Shayla Putri yang pulung gantung Pak Francis kalau gak salah Pak Francis Pak Francis boleh ya didapat tadi ya oh iya penanya ya silahkan nanti saya dimarahin Pak Francis ya maaf Pak Wahono ampun-ampun Pak Wahono yang berikutnya dok ini yang tadi mengutip Senogumira Ajidharma yang Atma Jaya itu Arta Arta Elizabeth ya Arta Elizabeth ya oke jadi ada tiga sudah disebutkan sama Dr. Noriu ada Maria Shayla ada Pak Francis Wahono dan ada Arta Elizabeth silahkan mengirimkan alamatnya melalui DM apa namanya Instagram penerbit buku kompas yaitu at buku kompas baik oke terima kasih dok sekarang buku baru ternyata dapat bisikan bukan Mas Agung tapi Mas Boy Mas Boy Om Boy Silahkan buku barunya PBK Mas Irwan oke tolong tampilkan covernya ya Mbak Vivi atau Mbak Dinal siapa oh Vivi ya Mbak Dinal oh oke oke Amanda dan Aji ayo saya Bobi Mas Aji itu yang aku baca Aji disini oke jadi begini saya tampilkan buku yang sudah terbit dan sudah cetak juga yaitu tentang Aji Chen Dormukusumo ini Aji Chen ini adalah salah satu penulis dalam grup komunitas penulis PBK nah ketika Aji Chen meninggal tahun lalu kemudian Ibu Trace Emir dan Amanda sebagai editor buku ini berinisiatif untuk membuat buku ini yaitu sebagai kenangan atau cerita tentang apalah bagaimana sesuatu Aji Chen di mata mereka jadi juga termasuk anaknya Leonard ikut menulis buku ini jadi masing-masing penulis PBK ini menjumbang naskah bagaimana sudut pandang mereka pribadi tentang Aji Chen memang kalau kita baca itu ada yang lucu-lucunya kan ada juga yang lihat kelebihan Aji Chen juga bahwa disini dikatakan bahwa Aji Chen itu memiliki sosok multitalenta dia selain fasih berbagai bahasa juga dia itu menyenangi masak atau kuliner Tionghoa dan juga saat memahami bagaimana tentang budaya Tionghoa jadi keahlian maupun kepemimpinatan Aji Chen ini dalam budaya Tionghoa pun masak ini didalami sehingga membuat buku yang ditulis dititulikan oleh PBK juga dalam buku juga ditulis berbagai pandangan teman-teman yaitu misalnya soal packing bag soal makan bagaimana sehingga teman-teman satu dan malahan itu saling meledek tapi memang isinya itu lebih kepada sosok Aji Chen sebagai seorang penulis maupun seorang yang senang memasak tapi di ujung buku ini bahwa Aji Chen tiba-tiba dia senang ke dunia politik sehingga pada tahun 2019 itu dia nekat masuk ke dunia politik dengan meminta masukkan beberapa teman masuklah dia ke PSI dan berhasil menjadi anggota DPRD Tangerang Selatan tetapi emang sayangnya bahwa perhatian beliau itu yang lebih kepada Wong Cilik ini tidak bisa selesaikan karena sejak Juni 2020 Aji Chen panggil Tuhan tapi untuk pembaca yang lain silahkan untuk baca buku ini sangat marik dan sangat luar biasa sekali oke yang satu lagi saya kenalkan buku maaf Mas Boy Mas Boy sebentar saya ingat saya ada satu kalimat yang sangat kuat dari Pak Daniel Daki seorang peneliti dan wartawan senior dari tulisan Mas Nino di dalam buku ini kalau gak salah Pak Daniel Daki tolong diluruskan Mbak Amanda ini seorang politisi muda yang menjanjikan politisi yang menjanjikan sayang mati muda betul ya terlalu cepat pergi oh terlalu cepat pergi oke itu bagaimana Pak Daniel Daki seorang peneliti senior dan wartawan yang hebat sampai pada sebuah kesimpulan yang seperti itu bagaimana baca di dalam buku Aji Chen Promokusumo ya promosi bukan promosi doang saya tahu itu bisa gitu prosesnya saya juga tahu masalahnya oke buku yang kedua oke lanjut ya buku yang kedua ini Islam di Cina dulu dan kini jadi kata dulu dan kini berarti kan dulu jauh sebelumnya dan sampai saat ini jadi memang ditulis oleh Novi Basuki sepertinya dia ikut juga di acara ini di Novi Basuki ini menuliskan buku ini yaitu berupa riset atau tepatnya seperti pustaka jadi pustaka ini tidak main-main dia dari ratusan jilid ngasas Cina kuno Cina kuno bahasanya seperti apa saya gak gak begitu paham tapi memang sulit tetapi begitu saat intent rajin maupun tekunnya Novi Basuki menulis buku ini sehingga dia mampu menuliskan buku ini yaitu mengenai perjalanan panjang perkembangan Islam di Cina sejak 2000 tahun lalu sejak jaman dinasti lain lah gitu sampai saat ini nah kemudian disitu juga dituliskan bagaimana penyebaran agama Islam di Cina kemudian soal toleransi Islam Cina maupun orang Muslim Cina di Cina itu juga termasuk ditulis mengenegrakan Wahhabi ditulis juga disitu tentang Cheng Ho apakah Cheng Ho itu betul agama Islam atau bukan bahkan Novi Basuki pun menyinggung atau menulis soal bagaimana Muslim Uyghur di Cina saat ini jadi emang cerita di tanah air sekarang ini Indonesia maupun sana itu berbeda nah ini kalau Anda penasaran silahkan baca buku ini nah ini kenapa Novi Basuki mampu menulis buku ini emang Novi Basuki ini awalnya pesantren dia tetapi dia kuliahnya S1 S2 di Cina S1 di S2 di Sianman University bahkan saat ini sedang menempuh studi doktoral dari Sun Yatsen University jadi memang dalam hal ini Novi cukup beten dan juga buku ini diberi kata-kata dari Profesor Adahana berapa halaman itu tebalnya Mas kalau bicara tentang Islam di Cina dulu dan kini itu ini kita 300 halaman saya makanya udah kebayang dan itu untuk cap-cap deposit akan banyak sekali silahkan Mas Bobi baca saya beli nanti saya pasti belilah dari Mas saya beli yang pertama ya Mas saya beli Tanda tanganin Novi Basuki Masih ada lagi? Oh, udah? Baik, terima kasih Mas Boy Baik, tampaknya kita sudah Hampir selesai Untuk Tanyaan yang tidak Sempat terjawab, terutamanya Kepada yang sudah mengirimkan di Question and answer ini, sudah banyak sekali Kalian mohon maaf, karena memang Seru banget dari tadi Pertanyaannya tidak habis-habisnya Mas Bobi ya Baik, seru banget apa enggak Sebelum kita tutup, tolong tayangin dulu Jangan-jangan juga Lebih seru juga besok Siapa yang akan tampil Oke, untuk 2 minggu datang 2 minggu yang akan datang Silahkan Mas Fajar Fajar Sudah ada kah? Tadi kan pertanyaannya Bagaimana tips, silahkan Anda gali terus-menerus Dari ini dia Nah, ini yang tadi nanya dong Mbak Mas Nino Leksono Ini akan menjadi Narasumber kita untuk 2 minggu yang akan datang Tanggal 4 Februari Siapa beliau? Yang terakhir sih saya taunya masih rektornya UMN ya Dan wartawan senior Di Kompas Banyak menulis tentang Sains dan teknologi di Kompas Ini buku barunya tuh Mas Yang tentang Katarina tuh Masih anget Masih anget Ya ini saya pegang di monitor terasa anget ini Mbak Oh ya, itu monitornya panas ya Oh ya, monitornya panas Baik, silahkan Mbak Baik, kita 2 minggu lagi akan ketemu sama Mas Nino Nah, untuk teman-teman ngobrol yang terutama dari mahasiswa dan siswa SMA yang berminat dengan untuk menjadi penanya tamu di acaranya Mas Nino Itu nanti bisa Apa namanya Kita Kita terima ya Nama dan Alamatnya Tapi sayangnya harus DM ke Instagramnya penerbit buku Kompas Yaitu At buku Kompas Kirim ke sana dengan data-data dan kenapa ingin kok tertarik untuk menjadi penanya tamu Nanti kita akan pilih Sengaja untuk siswa SMA dan mahasiswa karena seperti saya bilang tadi kita mau cari penulis-penulis baru siapa tahu jadi muncul nih dari acara ngobrol kita yang rutin setiap 2 minggu gitu Mas Lobia Datanya yang Anda perlu sampaikan adalah 1. Nama Nama lengkap Anda Yang kedua alamat Nomor handphone Kemudian yang ketiga alamat email dan alamat rumah Lalu poin yang kelima Mengapa Anda tertarik untuk mengikuti acara ngobrol proses kreatif penulis PBK Nah nanti kami akan mempertimbangkan agar Anda ikut supaya bisa tampil seperti Putra dan Salsa Dan yang paling penting juga Anda mendapatkan hadiah Oke bedanya dengan penanya biasa itu karena penanya tamu itu bisa on camera sejak awal tuh Mas Bobi Kalau yang penanya lainnya hanya melewati Apa kolom Question and answer tadi Dan juga mendapat sepatan nanya lebih Luas ya Putra ya Salsa ya Putra dapat dari saya khusus batik asem Nanti dapat di rumah ya Oke Teman ngobrol jangan lupa untuk selalu Untuk follow Instagramnya Penerbit Buku Kompas Dan juga ada Youtube-nya Youtube-nya namanya sama Penerbit Buku Kompas Itu rekaman acaranya selalu kita tampilkan di situ Jadi nanti yang ngobrol dengan Dr. Noriu juga akan tampil di situ Oke apa lagi Mas Bobi yang mau disampaikan Yang terakhir kami mengucapkan terima kasih yang begitu besar kepada Mbak Noriu Yang sudah berbagi kepada kita semua saya pun juga mendapatkan banyak hal Kepada Mas Haryo yang sudah membuka acara ini Kepada Mbak Salsa, kepada Mas Putra, kepada rekan-rekan semua Dari Kompas dan IT Kompas Mas Fajar Mbak Imelda Dan Para peserta seluruh yang hadir di Zoom dan juga di Youtube Yang sudah mengajukan Yang terlibat dalam acara ini Dan juga sudah mengajukan pertanyaan Itu yang dari saya yang terakhir itu Mbak Oke baik kalau begitu Dengan ini acara kami tutup Terima kasih kepada komunitas Dan penerbit Buku Kompas Terima kasih untuk seluruh narasumber Peserta dan semuanya yang terlibat Sampai ketemu di acara ngobrol dua minggu lagi Sampai ketemu Terima kasih semuanya Terima kasih Salam sehat Selamat sore Bobi Terima kasih Terima kasih Mbak Dante Terima kasih Salsa Terima kasih Terima kasih Mbak Noriu jangan kabur dulu Youtube-nya silahkan ditutup dulu Mas Fajar Mas Fajar Terima kasih